Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gua, Gilang Badew Tetep pakemu Badewul ya Di channel kita, Seribu Tara Kali ini kita berada di Kingpack House Kingpack House Langsung aja kita ngobrol baru owner Kingpack House disini Set, set, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe Weh Oke geng, ini dia owner Kingpack House Kingpack House Oke Kang Asbi, gimana kabar Kang Asbi sama sekitar Kang Asbi? Alhamdulillah sih, gua baik-baik aja keluarga Karena emang sini juga udah baik-baik aja gitu kan Semua juga alham udah udah vaksin Jangan lupa kalian juga vaksin ya Oke Oke Weh, udah ada kopi Wuh, boleh coba ya Oke Mantap Selanjutnya Selanjutnya Yang Kingpack House Yang Kingpack House ini dari awal mula sampai ada beberapa cabang Cerita nih ya? Cerita Ehm Kalo bisa disebut ya bang Sebaru Kita baru ada di Cibanteng sama di Cibanteng sama di Cibanteng Jadi lah adon Awal mulanya memang dari fabstore rumah Awal mulanya dari hobi Dari hobi Dari hobi Jadi emang Kalo dibilang pertama nge fab Saya 2017 Ya 2017 Mulai nge fab Kalo di 2018 Seperti panggung Nah, 2019 itu baru mulai Nah, ketika baru mulai lagi itu Dulu Ada lagi banyak-banyaknya Pot Sebut pot Ada beberapa jenis ya Kalau kita bilang di fab Ada pot Ada Ayo Sama Ada Fab Itu berbeda Nanti kalo mau taruh Boleh tanya Boleh Boleh Nah, jadi dari 2019 itu Mulai-mulai Ganti-ganti pot Ayo Seperti itu Sampai pelajari semuanya Ehm Coba buka usaha sendiri Dalam arti sekeliling dulu aja Siapa orang-orang yang saya kenal Siapa orang-orang yang Ehm Bisa kira-kira ini tawarin fab Gitu kan Karena Ehm Dari penelitian yang udah-udah juga Yang sudah ada gitu kan Fab itu Jauh lebih aman dari rokok Sebagai alternatif Sebagai alternatif Untuk Berhenti merokok Tentunya dengan Ehm Dengan settingannya pas Dengan 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 pengetahuan Dari modal Banyak juga yang Banyak juga yang Banyak juga yang Mau coba-coba fab Tapi Ehm Mungkin biasanya Awalnya dari ragu Dari ragu Ragu kenapa nih Gitu kan Ragu kenapa Gimana nih gue caranya Bisa fab Kayaknya gak enak Gak enak merokok Gitu kan Gitu kan Disitulah Ehm Gue dulu dari modal Dari modal Dibilang gak ada modal ya Dibilang gak ada modal Mungkin ada punya duang 300 ribu Beliin gitu ya Awalnya online Online Untuk 10 ribu Untuk 5 ribu Kita jual Yang penting Ehm Gue tuh gimana caranya Biar Orang sekeliling gong fab Sekeliling gong fab Sekeliling gong fab Otomatis Setelah beli Atau setelah 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 dia Pake itu Nanti ada Ehm Di fab itu Ada Beberapa hal Yang harus diganti Atau yang harus direfill Seperti liquid Seperti cartridge Atau coil Gitu kan Akhirnya Dari situ Mereka nanya Ini gue caranya dimana Yaudah Kan gue sediain Akhirnya kita sediain Dari 300 ribu Nambah jadi 500 ribu Nambah jadi 1 juta Alhamdulillah Sekarang jadi Ehm Udah punya kokoh sendiri Ehm 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 Tantangan Tantangan Kalian Nasbi Di Saking Pep ini apa sih Ehm Tantangan Kalau disebut tantangan Mungkin ada beberapa tantangan Seperti yang gue bilang tadi Ehm Mengenai usernya 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 itu Kita Bisa mungkin harus Kenampul 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 dalam arti Ibadah sih caranya Dia merawat Femini Karena kan ini barang elektronik Ya Barang elektronik itu Bisa rusak Bisa crosslet Bisa Tidak 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 Gimana Jadi Ehm Makanya Waktu Awal-awal itu Benar-benar Cari orang yang dekat gue Cari orang yang dekat gue Cari orang yang dekat gue Tapi pertama Biasanya dari niat Dari niat orangnya Kalau dia udah ada keliminan untuk Vaping Misalkan Kita itu beli pot Atau beli Beli Vap Gitu kan Pasti dia udah ada niat Nah Ketika dia udah ada niat Berarti Gimana caranya Supaya kita bisa Kerangkul Kerangkul Dalam arti Ehm Gimana sih Biar Device dia enak terus Dikasih tau cara settingnya Dikasih tau cara ininya Kapan waktunya Dia ganti coil Kapan waktunya dia Sliquid Misalnya Itu tantangan dari user Tantangan dari user Kalau Ada juga tantangan dari 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 Tantangan kita, tantangan kitanya gimana? Kalau kita gak stop, bisa jadi orang ada yang nanya Tapi kosong barangnya Tapi kalau di stop, bisa jadi ngalaku Sedangkan barang baru cara terus Nah itu, itu tantangan kedua Jadi yang satu dari user, gimana cara kita ngalaku dari user Cara kita misalkan, gimana sih biar dia berkelanjutan gitu vapingnya Enggak berhenti saat beli, gak enak, udah aja gitu Itu yang satu Yang keduanya, nyata nih Kemudian, baru terakhirnya kita buat strategi lagi Gimana caranya dia berkelanjutan, vapingnya berkelanjutan Tapi gimana caranya dia beli ke kita Karena kan, store itu banyak Bahkan sekarang, di Bogor itu udah banyak Karena kan sampai ke Bupaten itu udah banyak Jadi disitu sekitar tangannya Oh, asap Kang, kalau itu soal harga nih Kan banyak banget varian tuh Karena gue masih buta di varian Maksudnya, harga itu gimana? Bukan banyak, kan beda Kan ada yang beda Ada yang... Ya, apa? Gitu lah pokoknya Gue masih gini Nah, gue jelasin dikit ya Kalau misalnya edifap itu, harga itu udah ada MSRP nya MSRP itu harga standar untuk dijual Gitu kan Emang dia Tidak boleh melebihi itu Dan harusnya tidak boleh kurang dari itu Gitu Gitu Di ibaratin Kalau kayaknya kita ngejual hape Hape itu kan Harga misalnya 2,99 Ya udah, harus gitu Yang dijualnya Walaupun mungkin di luar ada yang bundle Yang jual hape di bawah itu Hape baru misalnya kan Nah, itu vapes juga sama seperti itu Kita di toko, di vapes store Itu semua harga harus sama Gitu Disarankan sama Dan kita juga ada Ada Afi Untuk Sebagai Pelindung kita Jadi memang untuk harga itu Di semua vapes store sama Paling kita Kalau yang Udah deket Kadang sih Ada lah Kita korting-korting sedikit Kalau itu pun Kalau Itu pun paling bisa sedikit Kanade Ada Asisten gue nih Di Sini Makanan Jado Selamat datang Terima kasih Selamat datang Selamat datang Kan Tadi gue dengar Banyak yang dijelasin Yang belum pep Yang belum pep Gue juga belum pep Cuman dulu pernah coba Pernah kasih gue juga Apa Soalnya Opening pep Gue ikut sertai juga Waktu di Cipanteng ya Ya waktu di Cipanteng Kan Mungkin kita yang sama-sama lagi usaha nih. Lu di pertengahan kota, apalagi di pertengahan kota ini, usaha lu di suasana pandemi ini terganggu gak sih? Kan yangnya juga kita kan dibantes juga. Lu gimana lu, cara makan lu banyak yang harus ditutup kan? Karyawan lah atau beristiranya tempat lah gimana? Ya jujur sih, disebut sulit memang sulit. Apalagi kalau bisa dibilang gue masih nintis. Segini gue masih nintis. Disebut, kalau mungkin kalau pria tua sudah sukses, kita masih nintis. Kita masih banyak, masih banyak yang harus ditutupi, ada di rumah, karyawan gitu kan. Ya pastilah, kita semua pasti neganggu. Pasti semua merasa sulitnya di masa pandemi ini. Yang terbatas, kadang terlalu banyak yang ngongkrong juga. Kita kena gerbes. Terlalu banyak banget juga teriaki, berita teriaki, bawah-bawahi. Parang-parang Alhamdulillah sih kalau itu enggak, kita kan. Ya.. Ya.. Bismillah. Masih.. Masih.. Masih dibilang. Ya Alhamdulillah masih bisa buka aja apa ke dalam Alhamdulillah gitu. Kalau pernah gak di atas jamnya. Terus.. Ya gak tau nih, karyawan mau kena PHK apa ya? Jangan lah. Jangan lah. Berarti lo tetep survive untuk akalin gimana caranya. Lo bertahan, penjualan dan mindset lo tetep bagus gitu gimana caranya ya. Kalau.. Kalau disebut.. Apa sih strategi gue? Ya sekarang sih gue masih.. Masih ngantin dari promosi dari IG. Seperti itu ya, promosi dari IG. Bahkan kita.. Online pun bisa sebetulnya. Online juga nih. Online.. Disebut online kita.. Kadang dari.. Permintaan aja. Kalau misalkan ada.. Kan saya di Jakarta nih. Ya.. Keteng IG kita kan misalkan ya. Saya di Jakarta. Bisa gak dipirip. Oh.. Bisa. Mau biar apa. Mau biar.. Bisa online shop. Atau mau biar transfer langsung. Kita piring barangnya. Itu bisa juga. Tadi.. Follow juga jangan lupa. Eti Pepos. Eti Katwala Don. Wah.. Tuh.. Kalian.. Kalian boleh nanti.. Nanti ada.. Ininya.. Pink Pepos Laladon dan Pink Pepos Cibanteng ya. Ya.. Itu nanti.. Kita akan ada.. Cikainya sebagainya. Oke.. Oke.. Teman.. 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 Kalau mau tau.. Lokasi King Pep ini.. Strategis banget. Di depan ada.. Kepertigaan Laladon ya kan. Ini ada.. 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 Sebelah kiri.. Depart.. Antokan itu apa sih? Teng Leng-SING? Ini GP Apartemen nya. Di Lotei.. Lotei.. di sebelah penggas yang pengguna itu ga di seberang gp apartemen itu ada di lantai 2 nah lu bisa dapet tempat disini nih dikasih tau temen kah atau lu ada channel kah atau lu ada kolaborasi disini sama siapa nah itu dia, kalo disini kita disebutnya kolaborasi kita sama Artu Cafe oh Artu Cafe sebenernya ya ga kebagian ya ya ga apa-apa tanya-tanya ya jadi disini tuh cafe udah mungkin udah setahun atau lebih ya kalo ga salah setahun atau lebih ya udah disini cuma karena kita lihat gimana sih caranya supaya mobil kan berlame vibe juga bisa bisa orang kan yang nge-fave kadang-kadang pengen ngongkrong dulu pengen ngongkrong dulu oh ya ngongkrong dulu ya itulah jadi disitu jadi kita pas ketemu putri namanya AC nih dimana kalo kita owner nya dimana kalo kita kolaborasi sempat nih ada ada 2 lokal ya di dalam hati disana yang AC disini yang smoking kan awalnya dan ya sebenernya kalo ini kita buat vape ini nanti yang vape dulu bisa masuk ke lofi yang ngopi juga bisa lihat tiap vape intinya lo dapet dapet kolaborasi yang pas dapet kolaborasi yang pas dengan Artu Cafe ini mantes aja gitu kan kemarin kemarin ada yang ngajak ngongkrong gitu ngongkrong ya ga ada ya fine dia ngangkot gitu ternyata dia ngajak kesini ada team vape sama ada tempat ngongkrongnya juga setau kita setau kita yang di Cibanten iya setau kita kan yang di Cibanten kita baru ini ini udah berjalan berapa bulan ini baru 7 minggu oh 7 minggu 7 minggu berarti belum 2 bulan ya ya intinya kita doain biar cabangnya bertambah lagi amin biar tambah banyak lagi kimbernya amin banyak lagi pelanggannya amin intinya disini kita saling support kawan aku mau tau nih apa aja yang lu jual di Backstore nah ini udah beberapa device liquid udah kita keluarin nih buat sample aja disini buat kita jelasin bisa lihat mungkin ada beberapa yang mau gua jelasin disini jadi pad itu ada beberapa jenis Ini secara hubungan, ada pot yang bentuknya seperti ini, pensil. Ini sudah kita isi, ini device baru belum kita gunakan, belum kita pakai. Sudah kita isi lipid tadi, buat nanti salat lagi dari kalian membayar. Jadi pot, pot itu bentuknya sama seperti rokok. Bukan orang tidak melihatnya rokok. Kalau sebelum ke vm dari rokok, itu pasti tidak. Karena cara ngesernya biar sama, itu harus ke pot dulu seperti ini. Beda dengan cara ngesernya atau ayo. Intinya pot ini, pot, pot, pot. Sebutannya pot. Pot. Pot, pot. Pot ini buat pemula apa emang? Nah, biasanya pot ini buat pemula orang dari yang merokok. Atau bisa juga dia selingat dari vm. Kadang orang juga punya vm dan punya pot juga. Untuk selingan. Buat santainya ini, buat kumpulnya ini. Ini ada pot. Disini juga ada ayo atau all-in-one device. Ya. Nah, seperti ini. Bentuknya lebih besar. Tapi cara risetnya beda. Dan lipidnya pun beda. Disini ada coil nanti yang kita pasang. Ada settingan watt juga. Biasanya disini. Kalau kita mau lihat disini ada settingan wattnya. Ini baru ya. Ini bisa kita naikkan wattnya. Betulnya. Naikin watt juga. Tidak asal. Kita harus tahu settingan ini itu harus jadi berapa watt. Seperti itu. Jadi. Senyamanya. Senyamanya. Terus ada standarnya juga. Biasanya kita main. Kalau di PEP itu volt. Main di volt. Volt itu volt asinnya. Volt asinnya itu berapa volt. Biasanya di 3 sampai 4 volt. Nanti bisa kelihatan disitu. Ada berapa volt yang kita pakai. Misalnya. Ada orang yang biasa pakai di 3,2 volt. Ada di 3,4 volt. Ada di 3,4 volt. Ada di 3,6 volt. Biasanya biasanya di 3,6 volt. 3,8 volt. Masih sisa. Masih tergantung kebutuhan. Biasanya tergantung settingan. Enaknya dimana sih. Ini ada. I.O. Ini ada pot. Kalau pot itu tanpa settingan. Jadi. Kita tinggal. Plant and. Plant and. Plant and. Pump. Dia kos ya. Dia tidak ada settingan ya. Pokoknya. Pasang. Pasang. Isu liquid. Langsung kita isap. Tapi tunggu. Biasanya begini. Kalau kita isu liquid. Tunggu dulu 5 menit. Supaya teresap dulu ke dalam. Di dalam juga ada kapas. Ada kapas. Tetap koilnya. Di dalamnya. Cuma. Karena settingan kapasnya. Seperti ini. Jadi. Enggak disarankan. Untuk. Ungkar sendiri. Jadi kita. Beli. Ini nya. Itu rata-rata. Dari pot-pot itu. Ada yang 30 ribu. Sampai 50 ribu. Oh jadi. Kalau yang ini tuh. Emang gak kayak. Yang lain gitu. Yang ganti. Enggak. 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 Kalau dia tuh. Udah gak enak. Ya udah. Enggak di ini. Enggak di ini. Enggak. 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 30 ribu sampai 50 ribu. Nah kalau ini. Ini koil yang tadi. Ada di dalamnya itu. Buat koil. Koilnya juga. Khusus. Koilnya juga sama. Seperti itu. Jadi. Ada. Seperti ini. Lihat koilnya. Ada. Seperti ini. Jadi. Jadi ini. Langsung dimasukkan. Eee. Tunggu peresap. Baru kita bisa isap. Jadi gak. Enggak ganti koil. Intinya. Yang dua ini. Enggak ganti tapas. Iya. Enggak ganti tapas. Biasanya untuk pemula isap. Ya. Pemula yang belum belajar kasih. Kapas, ganti koil. Berarti. Intinya kalau yang dua barang ini. Eee. Itu. bisa untuk pemula kalau sudah kalian sudah menikmati isi pack itu kalian bisa ke yang seperti ini nah ini kebetulan kita tadi sudah masukin liquid di coba aja boleh cepat juga coba kita coba ini jadi pertanyaan gua yang di pack kendalanya seperti ini kendalanya tuh kita pasti kena batuk atau radang gua yang mau gua tanya nih cara mengatasinya ini apa sih cara mengatasi untuk kita gak radang atau sebetulnya simple kalau mengatasi itu pertama air putih pack itu temennya itu air putih gak ada yang lain gak harus di kopi gak harus di teh manis biasanya air putih air putih itu supaya kita tenggorokannya jadi terpasar dengan air putih itu gak akan sedatel sebelum kita minum coba sekarang minum ini 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 pegangnya kayak gimana biasa aja atau kayak bebas bebas senyamannya aja mau misap kayak roko mobilnya gak bisa air putih oke oke walaupun masih mungkin masih ada gantelnya tapi gak segatel tadi gak segatel tadi belum terbiasa mungkin nanti kalau udah terbiasa disini usaha air putih juga lu bisa bensin lu bisa pergi ke solar yang penting tenggorokan itu gak kering kuah soto oh ya kuah soto iya apa aja semangnya udah bisa ngepap enak itu yang penting tenggorokan biasa air putih lagi deh coba air putih lagi tapi bisa kelas kalau misalkan masih darahnya terlalu gantel ini kan 30 mg ada juga yang dibawah itu ada yang bawa itu jadi ada yang disesuai jadi bisa buat perokok, dia biasanya rokok apa misalnya kita saran untuk tip-tipnya kira-kiranya yang berapa ingin ini kadang-kadang dari faktornya juga dari kokorista yang menyarankan ini ini yang cocok kalau biasa ini, ini yang paling berhenti ini gak berhenti intinya gitu temen-temen itu tutorial awal pemula sama yang udah master mungkin ya nah, nih gue mau tau cara gimana sih cara ngantasin kan tadi gue udah bilang cara ngantasin kan mungkin ada trik khusus untuk buat-buat yang udah gede ini lah, maksudnya trik-trik khusus untuk biar kita gak batuk atau cara ngisep yang bener oke pertama gini ya dan kita bedain dulu tadi kan ini pot ini hayo, ini fake itu cara ngisep masih berbeda kalau pot itu ngisepnya disebutnya MTL MTL itu cara ngisep yang seperti rokok cara ngisepnya ditampung di mulut kemudian biasanya di spik balik coba nah ini udah, itu tadi kan yang pakai coba dikratekin aja langsung coba kayak rotong nah itu sudah benar itu cara ngisep MTL yang mau tulang gitu kan jadi dari mulut tapi ada juga cara ngisep DTL 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 itu drip tulang jadi cara ngisepnya langsung kita ke dalam biar kita jika nggak nggak batu pertama kita pastikan dulu liquidnya sesuai dengan karakter kita misalkan kalau baru fake liquidnya fruity-routy yang ada rasa-rasa buah ada minnya entah itu minnya mau soft atau minnya agak dingin gitu kan yang kedua kita pastikan MG nya di liquid itu ada 3MG ada 6MG ada 9MG ada 12MG dan lain-lain gitu biasanya previous 3 sampai 12MG biasanya beda lagi kalau MTL beda lagi kalau port atau salting nah ini saya pakai yang 6MG biasanya juga ada yang orang pakai yang biasa 3MG kalau memang biasa 3MG jangan lu cepat ke 6MG gitu nah ini tadi udah kita setting juga ini baru juga belum ini liquidnya ini AB American breakfast yang 3MG nya itu tadi nah biasanya gini kita kates dulu ini kates bisa dari atas atau bisa di blockage ini misalnya dari atas ya ini kita blockage nya seperti ini nah kalau misalnya ini upayakan dia basah kondisi si coil dengan kapasit basah disini ada coil ada kapasit di RDA ini jadi kalau mod itu atau Fave ada mod ada baterai di dalam ada baterai disini 2 baterai ada juga single baterai disini ada RDA tapi kalau Fave itu beli pertamanya itu lumayan PR lumayan PR lumayan PR beli remote juga beli baterai juga beli RDA juga jadi si Fave ini kayak bahan bunga terus kayak ya semat apa sih ini disebutnya RDA itu bisa bisa oh bisa mereknya beda-beda kayak ini misalkan ini SOM ini RDA nya apa mereknya terus coil terus coil nya apa nah ini yang gue tuh emang dia tuh udah satu paket enggak ya kalau port atau misalnya IO itu bisa beli port nya tinggal beli pin nya tapi kalau 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 OV itu belinya terpisah satu-satu terpisah makanya dia jatuhnya lebih mahal lebih mahal terus kurang tapi untuk kesan aja nanti lebih murah perawatannya tidak boleh kenapa sih berarti modal awal lagi modal awal biasa ini kalau estimasi kalau menurut itu sendiri lebih efisien makasih kita untuk bagian sendiri di bank atau kita di rokok kalau gitu pengalaman 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 gue dulu ya gue dulu ngerokok tit heheheheh makorok sekarang udah di atas 30 ribu gue dulu secara hari ini bisa dua hungkus bahkan lebih gitu kan bisa-bisa hungkus itu gak maka bisa maka kalau luar disemakannya bisa 2 batang 3 batang 2 batang langsung 2 batang 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 3 batang sampai penuh hukus oke nah kita kan untuk rokok itu kadang dua hungkus sehari kita itu per hari angka per hari taruhlah kita 50 ribu sehari untuk rokok ya kan kalau 30 ribu angkaplah dua hukus 60 ribu 50 lah kita vaksin karena karena 2 batang itu gak habis juga 50 ribu dikali 3 aja 30 hari udah berapa itu matematika 5 x 3 berapa coba banyak 5 x 3 berapa 15 15 berarti 1 juta setengah kita botol sebulan sebulan kalau 50 ribu ya kan 1 juta setengah enggak kerasa ya kalau liquid anggap Feb ini coil itu sebulan sekali 60 ribu liquid sebulan sekali 100 mili misalnya sebulan sekali angkaplah paling mahalnya 200 ribu berarti udah 260 tapi kan tegang kebutuhan dong kalau dia terus-terus saya oke kita bicara standarnya dulu standarnya misalkan sebulan misalkan 1.100 mili 1 coil 1 kapas kapas itu bisa buat 3 bulan beli 60 ribu bisa buat 3 bulan kalau pemakaian itu 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 aja udah jauh dari 1.5 juta ya kan cuma di awalnya ya memang kita sesuaikan budget kita jadi di awalnya kita mau apa apa nih yang cocok kira-kira yang harganya murah tapi bagus bagus produknya harus nanya ya tapi biasanya untuk rata-rata kalau fab itu ya sejutaan lah untuk awal beli fab berarti berarti awal berarti awal tapi kalau disebut bilang hitungan itu sebulan beli rokok itu masih di bawah itu iya sebulan bahkan kesananya nanti cuma 300 ribuan sebulan itu kan buat liquid sama coil aja pentingnya buat meminimalisir budget kalian yang terlalu boros di okol ini solusi paling sempat sih kenapa kan? enggak ada nah ini ada rasa ini kebawang goreng gitu kan yang bisa pakai nasi enggak ada nah yang gue denger lagi nih kan banyak awalan fab keluar awalan awalan fab keluar itu kata orang wah fab lu kawe enggak enak itu lebih ke yang salah settingan atau salah coiling apa istilahnya emang fab tuh ada kawe nya sampai ada yang meledak nah di cita-cita itu kan maksudnya untuk yang awal-awal banyak orang yang ngerti nge fab tuh wah meledak biir wah liat berita kemarin meledak meri sumbing maksudnya se ekstrim itu apa emang gimana sih kalau kita bicara bahagian meledak ya yang meledak tadi mungkin belum memang ada gua karena fab itu masuk ke indonesia itu 2012 fab itu masuk ke indonesia 2012 dan mungkin masih banyak trial error yang itu yang ada di meka meka itu fab yang tanpa chip tanpa chip tanpa mesin tanpa mesin itu jadi plus minus itu disambungin jadi plus minus baterai itu disambungin langsung dari baterai dari baterai langsung dan kalau pun meledak sebetulnya bukan di bagian atas bukan di RTA bukan di bagian lidah tapi meledak pun paling baterai namanya elektronik pasti ada apalagi ada plus minus disitu ada mungkin bisa jadi kita kocer kayak gitu kan pernah di listrik atau di apa enggak se ekstrim yang di editan terus minta ke bibirnya sming sming awal ke diri awal ke diri awal ke diri kayak itu emang emang gak se ekstrim itu enggak kalaupun gini nih kalaupun sekarang fab bisa meledak yang sangat berbahaya apa kabar orang yang jaga fabstore setiap hari dari tahun 2012 dulu iya kan iya kayaknya bersegiri lah nah gitu lah apa kabar orang owner fab atau misalkan yang jaganya yang tiap hari dia fab pasti gitu kan jadi ee semua balang air kronik itu bisa coslet bisa coslet cosletnya itu bisa mati bisa ya mungkin pak kan ini kalau kamu mau meledak itu kita ajak loh ya pernah denger di hape pun hape-hpe dulu ada hape tradisi bahkan hape mahal pernah meledak dicas kebakar hape nya tadi kita udah pake hape nah tentunya dengan biarannya yang benar dicasnya bisa bener kabelnya yang bener jangan sambil telepon yang ini walaupun mungkin banyak kuliah sebenarnya tapi gak juga meledakan kayak gitu kan kayak gitu aja jadi fab juga tambahnya barang air kronik mungkin ada errornya cuma sekarang itu ee sekarang itu fab itu udah banyak menggunakan jeep jeepnya itu ada pengamanannya ketika dia ee min ketemu min atau min ketemu plus atau dia ada coslet fab itu langsung mati bukan modal dia langsung nge-cut auto-cut itu sekarang hape semua fab ada teknologi jadi aman dari modal oke nah yang kwe yang yang perbandingan ada gak sih emang bener maksudnya fab mana kwe ya kan mana buatan ini mana buatan itu itu kan maksudnya ada dibilang kwe itu karena atau gak ada kwe dia emang salah settingan atau salah koinan atau gimana disebut kwe ada kita biasa sebutnya clone 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 cloningan misalkan dia dia membuatnya menyerupai dengan web yang primeran itu ada ada kwe nah biasa dicumpai di online bahkan dari lipid pun ada yang kwenya gitu misalkan ee kayak banyak sih banyak kwe nya biasanya kalo di online itu yang tampak cukai lipid 20 ribu nah itu gak akan enak makanya belanja lah di fabstore lebih jelas barangnya lebih jelas ke autentikannya disebutnya autentik kalo di fabstore bukan orif tapi autentik keautentikannya itu lebih jelas ee kalaupun misalkan dia menyediakan barang kwe ataupun pasti dia bilang pasti fabstore bilang ini core tapi misalnya base core atau misalkan sxk atau misalkan apapun lah bahasanya pasti ada 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 nah yang terpenting lagi dari baterai baterai kita pakai yang baterai bagus biasanya kita pakai Sony pdc dari lg samsung kayak gitu itu baterai juga itu powernya dari mode semua kita harus settingannya harus pas nah barang kwe itu gak bisa dipertanggung jawabkan powernya tenaganya dia kadang fab itu gini yang antifleng pas becet rumpu dia bisa pilingnya itu ada juga yang becet langsung yang kwe atau yang kwe itu gak bisa dipertanggung jawabkan dia bisa jadi mesin yang cepat abang terus misalkan dia cepat mati ya beli beda-beda misalkan oh ini lebih murah beda-beda dikit kan kwe aja karena dari power dari ketahanannya gak beda tentunya beda merek aja kadang beda dari ketahanannya kalau salah satu produk nih yang paling mahal mana kalau disebut paling mahal ini Hexon Hexon ini sama karena kita pake yang paling mahal sebetulnya enggak juga sih sekarang emang banyak produk fab itu yang lebih mahal dari Hexon maka kadang orang sekarang banyak menggunakan Hexon kenapa? karena dari segi ini mulai repair flavornya dia maksimal itu kan dia untuk ini di harga Rp 3,2 juta Rp 3,2 juta Rp 3,2 juta belum termasuk RDA belum termasuk Rp kalau ini Rp 650 Rp 5,3 juta kalau ini Rp 5,3 juta Rp 5,3 juta ya itu pokoknya buat kalian yang masih awal atau masih buta tentang fab kalian bisa ngomong ya langsung langsung ke lokasi langsung datang jadi disini ada pencerahan ya ya memang kalau misalnya kalian masih ragu dengan fab disini juga ada ya bonus ini lah bonus bonus amin penjelasan dari penjelasan dari langsung kelas kemudian kedepannya kita terus berkerjasama thank you thank you teman-teman dari MC thank you teman-teman kawan-kawan dari King Vamp Store kawan-kawan art kopi art kopi tadi oh iya art kopi kopinya tadi bagus ya terima kasih oke untuk kalian yang masih ragu atau yang baru mau awal mungkin kak Asbi bisa jelaskan lebih supaya teman-teman disini bisa tahu fab sehat oke sekarang saya saya mau sedikit edukasi aja lah ya dari tadi kita sebenarnya sudah edukasi edukasi yang penting sekarang kalau misalnya kalian mau mulai fabbing misalkan mau bertim rokok bertanyalah kepada orang yang tepat kepada orang yang lebih tahu mungkin saya juga bukan orang yang 100% paham di fab mungkin banyak di sekitar kalian yang sudah mulai pembing dan dia sudah lebih berpengalapan dari kalian ya bertanya lah gak ada salahnya bertanya lah gimana sih apa sih akhirnya pemula pemula kayak gitu kalau misalkan kalau misalkan ada di seputar Bogor Laladon atau misalnya di Cibanteng siapa ya bisa datang langsung ke King Fab House ada di Comisi Cibanteng sama ada juga di bertiga Laladon jadi kita free konsultasi semua free konsultasi satu lagi gunakanlah fabing itu dengan bijak yang sesuai dengan kebutuhan kalian jangan kalian paksakan diri kotin tinggi apalagi dengan mencampur dengan akoba karena fabing ini abdi untuk melegalkan fab di Indonesia itu perjuangannya 2018 itu cukup berat misalkan misalkan ke negara kita bahwa fab itu aman itu cukup berat jangan sampai sekarang ada orang yang menggunakan larkoba dicampur larkoba itu enggak ini bagus dicampur ya bungus sampai ini kemes ya teman thank you itu itu ulasan kita seputar king fab house dan beberapa edukasi dari om merja langsung mungkin kalian kalau mau ini kita jelaskan lagi alamatnya ada di Pomin Sinjibanteng dan di Pertigara Label ya terimakasih teman-teman yang udah nyaksiin seribu tahan terimakasih selamat datang setiap oke baik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kolom juga akunnya di bawah ya KingFat House sama Art2Coffee Still vaping with KingFat Ambil baik, buang yang buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton